Ya pemerintah puncak peringatan hari Nusantara ke-15 di Pelabuhan Ikan, Lampulo, kota Banda Aceh diwarnai aksi protes sejumlah wartawan. Wartawan protes karena tidak diizinkan masuk ke acara oleh PAS Pampres dengan alasan identitasnya tidak berlaku. Puluhan wartawan dari berbagai media di Banda Aceh melakukan aksi protes dengan meletak alat kerja dan ID card khusus yang dibagikan ke Panitia. Hari Nusantara tempat di depan pintu masuk puncak acara peringatan hari Nusantara. Aksi protes yang dilakukan puluhan wartawan merupakan ungkap rasa kekecewaan kepada lembaga HUMAS yang memberikan kartu identitas khusus untuk wartawan namun tidak berlaku. Padahal untuk mendapatkan kartu identitas khusus wartawan sudah mendaftarkan ke HUMAS Provinsi Aceh sebelum acara dilaksanakan. Acara puncak peringatan hari Nusantara ke-15 dilaksanakan pada minggu siang kemarin. Acara dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala dan sejumlah menteri. Di antaranya Menteri SDM Sudirman Said dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puja Suti. Sampai di lokasi rupanya dikasih masuk harus ada stempel merah lagi disunggu-tunggu di luar. Kalau di luar ini sama dengan posisi masyarakat biasa. Kalau wartawan TV misalnya, wartawan radio, gimana caranya ngeliput di luar? Tidak ada speaker, tidak bisa ada gambar yang bisa diambil kan? Jadi ngapain disini kan? Akhirnya kan lebih baik kita pulang aja. Jadi itu dia pasang ungkapan kecewa wartawan banget. Pasti kecewa lah. Ngapain kita buat ID capek-capek, kita kasih putu banyak-banyak. Sampai jumpa.